Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi, fisioterapi RSUD, Aji Barang. Akan memberikan panduan home program berupa latihan fisik bagi pasien stroke dan keluarganya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam ceria. Berikut adalah postur tubuh manusia normal. Dan ini adalah postur tubuh penderita stroke kelemahan tubuh sisi kanan. Di video ini, model diilustrasikan sebagai penderita stroke sisi kanan. Posisi tidur penderita stroke, tangan yang lemah diganjal bantal dan posisi tubuh lurus. Posisi tidur miring ke sisi yang sakit. Lengan yang lemah bertumpu pada tempat tidur dengan telapak tangan menghadap ke atas. Bahu yang lemah diposisikan lebih maju dan kaki yang lemah dorong ke arah depan. Posisi tidur miring ke sisi yang sehat. Kepala dan badan posisi lurus. Bahu maju dan beri bantal untuk menopang tangan dan kaki yang lemah. Posisi duduk. Lengan yang lemah disangga dengan bantal dan kaki rata di lantai. Badan bertumpu pada pantat. Penguluran otot, siku, dan tangan. Tangan yang lemah sejajar di atas meja dengan siku lurus. Pendamping dapat memegang siku untuk membantu meluruskan lengan. Tekan dengan lembut dan lengan lurus. Ulangi beberapa kali. Pendamping memegang pergelangan tangan dan telapak tangan penderita stroke. Regangkan jari dengan pergelangan tangan ditarik ke arah depan dan belakang. Lakukan pengulangan gerakan beberapa kali. Tangan pendamping memegang bahu dan tangan yang lain memegang pergelangan tangan penderita stroke. Perlahan tarik dengan lembut lengan sisi tubuh yang lemah. Rentangkan otot dada, bahu, siku, dan tangan secara perlahan. Ulangi beberapa kali gerakan. Penguluran otot kaki. Posisi pasien terlentang di atas tempat tidur dengan sisi yang lemah berada di tepi tempat tidur. Taruh kaki yang lemah menjuntai ke bawah. Lalu regangkan otot paha dengan mendorong kaki secara perlahan ke arah bawah. Lakukan pengulangan gerakan. Jika penderita stroke sudah dapat berdiri, maka penderita stroke bisa berpegangan di tembok, regangkan otot betis dengan kaki sisi yang lemah berada di belakang, dan pertahankan posisi tumit tetap menempel di lantai. Berguling ke posisi miring. Genggam kedua tangan, arahkan tangan ke atas. Lalu, tekup kaki yang lemah, kemudian berguling ke sisi yang kuat. Sebaliknya, berguling ke sisi yang lemah. Lakukan pengulangan gerakan agar penderita stroke terbiasa untuk posisi miring kanan dan kiri. Miring dan duduk Jika pasien sudah mampu untuk berguling ke posisi miring, maka selanjutnya latihan dari miring ke duduk. Tekuk kaki yang kuat, lalu berguling ke sisi yang lemah. Ayunkan kedua kaki ke sisi tempat tidur. Topang badan dengan tangan yang kuat, lalu dorong ke posisi duduk. Untuk pindah dari posisi duduk ke tidur, turunkan badan secara perlahan di lengan yang lemah. Ayunkan kaki ke atas tempat tidur sehingga posisi badan sudah miring, lalu perlahan terlentang. Latihan keseimbangan duduk Latihan mandiri dengan cara duduk di pinggir tempat tidur. Duduk tegak dan tumpuan di badan. Pindahkan berat badan dari satu sisi pantat ke sisi yang lain, sehingga badan sedikit miring. Jika sulit, boleh dibantu dengan kedua tangan menopang pada tempat tidur. Latihan dengan bantuan. Arahkan dan instruksikan untuk tepat di posisi tengah. Pendamping berdiri di belakang penderita stroke, lalu pegang di bahu. Berikan dorongan ke arah samping kanan kiri dan depan belakang sambil penderita stroke menahan dorongan tersebut. Latihan di posisi duduk Pegang lengan yang lemah dengan tangan yang kuat. Arahkan lengan yang lemah ke segala arah, ke atas, dan ke samping. Duduk di tepi tempat tidur, beri bantal di lengan sisi lemah, kemudian siku menekan bantal dan dorong dengan lengan mengarah ke duduk tegak. Latihan berdiri Latihan berdiri tanpa bantuan. Kaitkan kedua tangan di depan badan, lalu condongkan badan ke depan, buka kaki selebar bahu, lalu bungkukan badan ke depan dan dorong kaki untuk berdiri. Latihan berdiri dengan bantuan. Pendamping memegang badan penderita stroke, kaitkan tangan penderita di pundak pendamping, bantu untuk bergerak maju dari kursi, kunci lutut sisi yang lemah dengan lutut pendamping, tegakkan bahu, dan perlahan berdiri. Latihan berpindah dari kursi roda ke kursi Letakkan kursi roda sedekat mungkin dengan kursi atau tempat tidur, posisikan sisi kuat di samping tempat tujuan, maju perlahan dari kursi, dan letakkan tangan kuat di pegangan, berdiri dan melangkah dengan kaki yang kuat ke tempat tujuan. Latihan tangan dengan bantuan Penderita stroke miring ke sisi kuat, pendamping menopang lengan pasien. Instruksikan untuk mendorong lengannya dengan gerakan lurus dan tekuk secara bergantian. Lakukan beberapa kali pemulangan. Latihan mandiri dengan cara Renggam tangan sisi lemah dengan tangan yang kuat, posisikan bahu kurang dari 90 derajat, gerakan siku, tekuk, dan lurus secara bergantian. Meraih dan memegang benda Raih benda, misal gelas, botol, atau benda lainnya dengan tangan sisi yang lemah. Geser benda tersebut ke segala arah. Letakkan tangan sisi lemah di atas meja. Pertahankan posisi siku tetap lurus. Perlahan atur beban tubuh menumpu pada tangan tersebut. Latihan kekuatan otot dan kontrol gerak Luruskan lengan lemah, lalu gerakan ke atas dan bawah. Kontrol gerakan lengan agar stabil dan tidak lumlai. Lakukan beberapa kali pemulangan. Arahkan tangan ke arah kepala, lalu ulangi gerakan beberapa kali. Latihan aktivitas fungsional tangan Rentangkan dan rapatkan jari-jari tangan. Ulangi gerakan beberapa kali. Aktivitas fungsional selanjutnya, contohnya dengan menuangkan air, menulis, menggambar, memegang benda kecil, merobek kertas, dan membuka tutup botol. Latihan penguatan otot perut dan panggul Kedua lutut ditekuk, putar tungkai ke sisi lemah dan sisi kuat secara bergantian. Jaga keseimbangan dan kontrol gerakan. Kedua lutut ditekuk, tangan saling menggenggam, perlahan angkat badan ke arah depan. Latihan penguatan otot tungkai Secara mandiri, posisi tidur terlentang, lalu gerakan lutut menekuk dan diluruskan secara bergantian. Ulangi beberapa kali gerakan. Dengan bantuan, pendamping memberikan bantuan dengan cara menyanggah tungkai penderita strok, kemudian arahkan tekuk dan lurus lutut. Ulangi beberapa kali gerakan. Posisi tidur terlentang, gerakan tungkai membuka dan menutup. Ulangi beberapa kali gerakan. Posisi tidur terlentang, lalu tekuk kedua lutut, angkat pinggul atau pantat, dan tahan beberapa detik. Ulangi gerakan tersebut beberapa kali. Gerakan mengangkat pinggul atau pantat disertai dengan menggeser ke arah kanan dan kiri secara bergantian. Gerakan mengangkat pinggul atau pantat dengan satu kaki terlemah. Gerakan ini dapat dilakukan setelah melakukan gerakan sebelumnya. Latihan penguatan otot lutut dan pergelangan kaki. Posisi pasien terlentang, angkat tungkai ke atas, ulangi gerakan beberapa kali. Posisi pasien terlentang atau duduk di tempat tidur, gerakan pergelangan kaki, dorong dan tarik. Ulangi gerakan beberapa kali. Tempatkan kaki yang lemah di sisi tempat tidur, angkat pinggul dan lutut, lalu tarik kaki ke atas. Kaki menjuntai ke bawah, secara perlahan, angkat kaki ke atas. Kemudian, kembali menekuh. Latihan tingkat lanjutan dapat ditambah dengan beban. Siapkan benda berbentuk silinder, seperti botol. Tempatkan botol di bawah kaki, lalu gerakan kaki maju dan mundur secara bergantian. Latihan berdiri. Berdiri dengan kaki selebar bahu, tangan lemah memegang kursi, lalu pindahkan berat badan dari kaki kuat ke kaki yang lemah dan kembali ke posisi awal. Kedua tangan berpegangan ke kursi, angkat kaki yang kuat, sehingga kaki yang lemah menjadi tumpuan. Ulangi gerakan beberapa kali. Posisi awal berdiri dengan tangan berpegangan pada kursi, tekuk kedua lutut secara bersamaan seolah-olah akan duduk, namun berdiri lagi. Diawali dengan posisi berdiri, tekuk lutut kaki lemah ke arah depan, disertai dengan mencondongkan badan ke arah depan, tahan beberapa detik dengan tumpuan kaki terlemah, luruskan kembali tungkai ke arah belakang. Latihan berjalan Berjalan dengan dua titik tumpuan. Tongkat dipegang di tangan yang kuat, posisi badan dan tongkat sejajar, langkahkan kaki lemah disertai ayunan tongkat. Kemudian, langkahkan kaki terkuat agar posisi kembali sejajar. Berjalan dengan tiga titik tumpuan. Tongkat dipegang di tangan yang kuat, posisikan badan dan tongkat sejajar, ayunkan tongkat ke depan, kemudian langkahkan kaki terlemah, lalu disusul langkahkan kaki terkuat agar posisi kembali sejajar. Latihan Stimulasi Taktil Pendamping memegang tangan atau kaki yang lemah, kemudian beri rangsangan berupa sentuhan atau tekanan dengan cara mengelus-elus atau menepuk-nepuk. Bisa menggunakan alat bantu yang sesuai dengan stimulasi khusus kulit sehingga aman digunakan, dan tidak membuat cedera seperti kain, handuk, sikat lembut, dan benda lainnya. Lakukan simulasi taktil setiap hari selama 30 menit. Demikian video panduan latihan fisik bagi penderita stroke dan keluarga. Semoga video ini bermanfaat dan dapat diterapkan di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.